Wahyu Pras digoda uang besar oleh Malut United, Yoyo Sukawi tak berkutik, sinyal dilepas. Pemain belakang PSIS Semarang Wahyu Prasetyo tampaknya serius di buruk klub promosi Liga 1, Malut United. Kabar dihincarnya pemain PSIS berjuluk Hulk, itu juga kian kencang berhembus di media sosial. Bahkan hal itu juga diperkuat masa kontrak Wahyu Prasetyo yang belum juga diperpanjang meskipun abis pada 2024 ini. CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi berkomentar mengenai kabar salah satu pemainnya yang diburu oleh Malut United. Bahkan Yoyo menyebut, Malut United disokong dana besar untuk membentuk Los Galacticos baru di Liga Indonesia. Memang Malut ini harus kita akui sekarang menjelma menjadi klub tajir melintir di Indonesia, memang dia punya keuangan yang sangat kuat. Kalau dia punya duit banyak di era modern ini, siapa yang punya uang dia yang berkuasa sehingga wajar, jelasnya. Kemudian meski Wahyu diduga sudah digoda penawaran besar oleh Malut United, Yoyo menegaskan pihaknya tetap akan memberikan tawaran perpanjangan kontrak untuk pemain asal batang itu. Saya kembalikan lagi ke anaknya, masih mau di PSIS nggak? Kalau masih, ayo nego. Kalau tidak mau, ya sudah itu haknya dia, kita masih punya pemain-pemain yang siap kita poles menjadi pemain tangguh, katanya. Mohamed Rashid kabarnya out dari Bali United, PSIS Semarang Minat. Dilansir Tribunwow.com, gelandang asal Palestina, Mohamed Rashid, kini nasibnya masih abu-abu bersama Bali United. Bahkan bisa dikatakan, Mohamed Rashid condong dekat dengan pintu keluar Bali United ketimbang dipertahankan. Setidaknya, sudah ada dua cikal bakal muncul yang menjadi pendorong Mohamed Rashid lebih dekat dengan pintu out Bali United. Cikal bakal pertama berkaitan dengan kontrak Mohamed Rashid yang akan segera abis bersama Bali United. Sejauh ini, bersama Bali United, Mohamed Rashid alami penurunan performa dengan hanya mampu bukukan 2 gol dan 4 asis dari 25 pertandingan di Liga 1. Sedangkan secara keseluruhan di tiga ajang berbeda yakni Liga 1, AFCCL Qualification dan AFCCUP Mohamed Rashid sukses berikan sumbang si 4 gol dan 5 asis. Catatan yang menurun dibandingkan saat bersama Persib Bandung dengan lesatan 6 gol dan 3 asis dari 27 pertandingan di Liga 1 saja. Kedua, disebabkan karena masuknya otak serangan asal Mesir, Abdallah Yaisien ke dalam list belanja Bali United. Praktis, sosok yang bakal jadi tumbal kedatangan Abdallah Yaisien adalah Mohamed Rashid. Apabila benar Mohamed Rashid out dari Bali United, Mohamed Rashid bisa diperuntukkan sebagai pengganti Fintinho yang semakin kuat bakal didepak.